Intro Timnas U23 Indonesia berhasil menaklukkan Edong Science College dalam laga uji coba di Korea Selatan pada kapis 21 April 2021 siang. Hasil laga uji coba itu berakhir skor 4-2. Uji coba ini berlangsung saat Timnas U23 Indonesia menjalani pemusatan latihan menjelang SEA Games 2021. Dikutip dari Kompas.com pada Jum'at 22 April 2022 laga uji coba yang diadakan di Korea Selatan itu berlangsung di lapangan sepak mula Haimaji. Dalam laga uji coba ini Timnas U23 Indonesia berhasil memetik kemenangan atas Edong Science College. Diketahui Edong Science College merupakan perguruan tinggi teknis kecil di kota Edong, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Gol-gol kemenangan Timnas U23 dicetak oleh 4 pemain. Di antaranya Irfan Jaya, Mohamad Rituan, Ronaldo Kwateh, dan Irfan Jauhari. Menurut informasi setelah Edong Science College, skuad Garuda di jadwalkan melakoni dua laga uji coba lagi. Timnas U23 Indonesia bakal melawan Pohang Steelers pada 23 April 2022 dan Dayjon Hana Citizen pada 27 April 2022. Sebagaimana yang diketahui, laga uji coba ini merupakan rangkaian pemusatan latihan untuk mempersiapkan laga di SEA Games 2021 Vietnam. Pemusatan latihan di Korea Selatan bakal berlangsung sampai 29 April 2022. Setelah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan, Timnas U23 Indonesia akan pulang ke Jakarta sebelum bertolak ke Vietnam. Kompetisi SEA Games 2021 ini bakal diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 12 hingga 23 Mei 2022 mendatang. Untuk cabur, sepak bola putra SEA Games 2021 akan dipulai pada 6 Mei 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!